Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, di wawancara eksklusif kali ini, saya sudah bersama dengan owner dari Lembah Hijau, Bapak Irwan Nasution. Halo Pak. Halo. Iya. Nah, jadi buat Tribuners nih yang selama ini cuma tahu betapa bagusnya Lembah Hijau, nah ini ownernya gitu ya. Iya. Nah, dengan Pak Irwan ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar wisata di era new normal, ya Pak ya? Iya, memang. Nah, Pak, ini kan pandemi COVID ini kan sebenarnya kan belum berakhir ya Pak ya? Malah yang tertular itu tuh jumlahnya nambah terus gitu. Nah, tapi pemerintah itu sudah sejak bulan Agustus, kalau saya tidak salah, itu sudah menerapkan new normal. Iya. Nah, itu gimana, Pak, pengaruhnya terhadap dunia wisata, Pak? Iya, oh... Pengaruhnya terhadap dunia wisata ya. Kita sepanjang ditetapkan perolongan sebagai pandemi, kita sempat melakukan 2-3 bulan. April, May, Juni kita tutup, dan Juni kita buka. Tentu dengan koordinasi bimbingan dan arahan dari pemerintah. Dalam hal ini, dalam dinas pariwisata, dinas pariwisata, provinsi, kota, maupun dari kepolisian, dan saat duat COVID, kita melakukan koordinasi. Ada juga hadir di situ, dinas kesehatan, juga dari BBBD, dan lain-lain. Di situ dilakukan sosialisasi tentang bagaimana tempat wisata ini buka pandemi COVID. Dilakukan itu, dan setelah itu mulai 6 Juni kita buka. Tempat wisata di Lampung dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun, itu kita tetapkan. Kalau di tempat kami sendiri, kita menambah dengan beberapa melakukan desinfektan, juga melakukan pencatatan suhu tubuh, juga melakukan pencatatan terhadap alam data pengunjung. Seperti dengan kendaraan apa, B berapa, terus alamat pengunjung. Ini kita lakukan untuk, supaya bila mana diperlukan, kita ada data. Kita ingin masyarakat itu dapat wisata secara sehat. Dan berarti kata sebelum kita buka, karyawan kita sendiri harus kita periksa kesehatannya. Sebelum kita periksa orang, nanti kita internal, kita ternyata kita tidak sehat. Jadi kita melakukan pemeriksaan terhadap karyawan, dan karyawan yang bekerja, diatakan oleh sehat, baru bekerja. Kalau tidak sehat, tidak boleh bekerja. Setelah dulu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh karyawan, pengunjung, dan pendataan. Setelah itu, ya, buka deh. Berarti ada penyemprotan kesimpatan rutin juga ya, Pak, ya, di lembah hijau ini, Pak ya? Kalau di lembah hijau, kita harus secara rutin. Kita secara rutin melakukan pemeriksaan menjelang buka, dan kita tutup, itu kita lakukan pemeriksaan. Dari mana-mana detik terkumpul, di mana-mana tempat yang akan melakukan duduk, atau pegang-pegang, itu kita beri desinfektan. Ini sangat menjaga, karena wisata di daerah normal ini sangat memperhatikan kesehatan. Itu yang dibutuhkan di masyarakat. Karena pengunjung yang ingin berwisata itu ingin make sure bahwa anaknya, keluarganya yang dia bawa, itu aman dan nyaman. Tentunya mereka pilih tempat yang melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Lagi ketat saja, melaksanakan protokol kesehatan saja bisa tertulah di mana saja, apalagi tidak melaksanakan protokol. Risikonya lebih besar. Iya. Karena kesehatan itu mahal. Nah, sejak tempat wisata ini sudah buka, termasuk lembah hijau kan sudah buka kan di era nyonormatu, Bapak lihat itu kondisinya itu, kondisi wisata di Lampung ini bagaimana sih Pak, terutama di lembah hijau? Apa sudah mulai ramai dengan pengunjung? Pengunjung yang datang berwisata ke Lampung, dan tempat-tempat lain maupun tempat kita di lembah hijau, itu cukup baik. Cukup baik, setelah kita buka dan kita berpromosi, itu cukup baik. Anding mau dari masyarakat setelah dibuka, boleh berwisata itu juga jenuh di rumah terus, selama berbulan-bulan kan, itu juga perlukan refreshing, itu juga baik. Damu wisatawan juga, yang dari Sumatera Selatan, Palembang, Bekulu, Jakarta, dan lain-lain itu cukup tinggi. Apalagi ada peningkatan jumlah kunjungan pariwisata yang berasal dari Sumatera Selatan. Ini ada kebaikan dampak dari bukanya tol, sangat membantu sekali. Yang tadinya bisa 6, 7, 10 jam, kalau kondisi jalan-jalan kan bisa lama, sekarang dengan 3 jam, 3 jam setengah sudah bisa berwisata. Akan bisa berangkat pagi, sore sudah bisa pulang. One day, tur. Jadi setiap WN pun kalau mau wisata, kelambung, jadi sudah bisa ya Pak. Kalau menurut Bapak ya, di masa new normal ini, strategi apa sih Pak yang paling tepat untuk diterapkan itu pelaku usaha supaya mendongkar kunjungan ke tempat wisata ini Pak? Strateginya ada satu. Harus-terus memperhatikan protokol kesehatan. Tidak jemuh-jemuhnya, tidak boleh kendor dalam melaksanakan protokol kesehatan. Disiplin kesehatan. 3M, mau cuci tangan, menjaga jarak, dan pakai masker. Juga 1T, tidak berkerumun. melakukan desinfeksi, disinfektan, juga apa namanya, ya menjaga suhu tubuh, ya itu mesti dilakukan. Kalau enggak ya, pengunjung nggak datang. Kalau pengunjungnya juga takut ya Pak ya, mau datang ke lembah hijau ya Pak ya? Atau ke tempat wisata lain ya Pak ya? Kalau pengunjung yakin. Yang datang ke tempat kami, banyak dari luar kota, dari Palembang, dari anak-anak, ya itu yang datang berwisata. Karena mereka mengetahui, dan membaca, dan melihat pergerakan kita. Kami sinantiasa melakukan desinfeksi, dan di foto, dan di report, di posting ke sosial media kita. Pakai Google Time, jaga real time. Jadi kita lakukan itu real time. Kita lakukan penyemprotan, jam berapa apa namanya, kita lakukan itu ada-ada di situ. Nggak bisa jadi kayasa. Jadi orang juga tahu. Dengan begitu, mereka tahu kita melakukan desinfeksi dengan baik, dan kita juga konsisten. Lama itu tempat, mulai dari 6 Juni kita buka, sampai hari ini, tidak pernah satu hari pun, tidak melaksanakan protokol kesehatan. Pemeriksaan suatu tubuh, pendataan. Karena kita mudah-mudahan satu jaminan, bahwa kami harus melakukan itu, sesuai SOP. Jadi nggak beri kendor. Harus, sesuai dengan arahan pemerintah, ya kan, sering kita lihat juga, simpawan juga. Juga kita sering, dapat bimbingan dan arahan, berkoordinasi, tim tugas tugas COVID, memantau, ya kan, mengedukasi, juga dari kepolisian, dari Poldan, dari Poldabes, dari Tanyu Karang Barat, Posek, juga Kodim, dari Korem, yang masuk dalam itu, juga ada beberapa kali kunjungan ke kita, melakukan pembinaan, koordinasi dengan kita. Jadi, pemerintah nggak henti-hentinya, membina, dan mengedukasi masyarakat, bekerjasama dengan kita, sebagai pelaku usaha. Perlu nggak Pak, ada langkah promosi gitu Pak, dari bagian dari strategi gitu? Promosi itu harus, dalam semua bentuk APOMEN, kita harus promosi, dan itu harus ditingkatkan, karena, apa namanya, untuk merecovery, akibat, satu dapak COVID ini, setelah kita tutup, terus juga ada, dampak koordinasi, kita mesti, berpromosi, memanfaatkan, meningkatkan promosi kita. Ini bisa dilakukan pemerintah, maupun kita sendiri, melakukan dinas, dan lain-lain, tapi juga promosinya, promosi yang, sesuai. Sesuai. Jadi, apa yang kita laksanakan, promosi itu, targetnya tercapai. Kalau promosinya, mengharapkan kepada, wisatawan mancanegara, tentu bukan saatnya sekarang. Karena, wisatawan mancanegara, saat ini juga, sedang disibukan, negaranya dengan COVID juga. ditambah lagi, pemberitaan tentang, virus ini. Jadi, untuk berapa tahap, nggak bisa lah. Kita mengharapkan, bisa teman mancanegara. Kita bisa tingkatkan ini, untuk, wisatawan lokal. Seperti, akses-akses, yang punya hubungan langsung, dengan Lampung, seperti, mungkin ada penerbangan, dari, Jogja, atau, Bandung, atau, Jakarta, atau, kereta, ke Mata Selatan, itu bisa dilakukan, terhadap, apa, feeder, transportasi, menunjuk, pengunjung, ke, berwisata ke Lampung, itu mesti kita lakukan, promosi-promosi. Iya. Nah, perlu nggak, Pak, adanya sinergi, antara pelaku usaha, dengan, pelaku usaha wisata, dengan stakeholder ini, Pak, untuk, supaya, mendongkrak, kunjungan wisata ini, Pak? Pelaku wisata? Pelaku wisata, dengan stakeholder? Oh, stakeholder dalam arti kata apa nih? Pelaku wisata, stakeholder? Untuk meningkatkan, kunjungan pariwisata ini, Pak. Harus, jangan, antar pelaku wisata, dan stakeholder lain, yang terlibat, ya, semua, mungkin, maksudnya, antar sama pelaku wisata, ya, karena, mungkin, ada destinasi di situ, ada travelnya di situ, ada hotelnya di situ, kita harus, kita harus, sinergi, nggak bisa, nggak, ya kan, nggak bisa, saling mengisi, kalau hubungannya wisata, itu, kita nggak bisa tergantung, dengan, apa namanya, terlepas daripada hubungan, dengan sinerjitas, dengan angkutannya, mungkin kita bisa lakukan dengan, apa namanya, bermedamri, juga, dari asitanya, mungkin, travel bisa, melakukan promosi, terobosan-terobosan, yang dilakukan oleh, asosiasi tersebut, tersebut, terus PHRI, kita harus, sinerjilah, kalau nggak sinerjilah, kita nggak bisa, kita sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri, nggak akan jalan, nggak kuat, nggak kuat, apapun bendunya, kalau kita, bersatu juga, lebih bagus, ya kan, kalau sendiri-sendiri, nggak kurang bagi, saya dengarkan, di lembah hijau itu, ada, namanya, wisata sehat, saya juga, beberapa hari lalu, saya kunjungan ke lembah hijau, ada tuh tulisan, lembah hijau, wisata sehat, boleh diceritakan nggak Pak, wisata sehat itu, seperti apa? Wisata sehat itu, satu wisata, yang, memberikan, fasilitas kesehatan, protokol sehatan, ya, sekarang ini yang dibutuhkan, orang bukan, dalam pariwisata itu, yang pertama adalah, health, sehat, baru yang lain-lain, kalau dulu kan, 5A, ya kan, amenities, attraction, flexibility, kalau sekarang H, health, baru yang lain-lain itu, ya kan, akses, baru fasilitas, sama ini itu, dan lain-lain, attraction, kalau sekarang, yang paling atas adalah, kesehatan, jadi itu yang, yang diberikan oleh lembah hijau, mulai, malah dimasuk, mungkin, mbak Dini bisa, merasakan, dilakukan merisan, seluruh tubuh, tetap kita konsisten, nggak pernah satu hari pun, tidak dilaksanakan, bahkan, terkadang, kita mendapatkan juga, pengunjung yang, menyampai, diangkat, di atas toleransi, 37,5, dalam hal itu, yang dilakukan, kita akan lakukan, setelah istirahatkan dulu, kita akan lakukan, 5 menit kemudian, kita akan lakukan, kita akan lakukan, kita akan lakukan, kita akan lakukan, karena kita mau, apa namanya, yang berusaha ke dalam itu, terproteksi, ya kan, kita juga menyarankan, untuk yang, yang terlalu sehat, berbaiknya di rumah saja, untuk saat ini, tidak bisa berusaha, daripada, tidak baik untuk yang bersakutan, dan bisa menolong kepada yang lain, jadi kita akan, yang mereka di rumah dulu, juga di dalam, kita ada, cuci tangan, cuci tangan ada, marka jalan, marka jarak ada, untuk antrian ada, hand sanitizer, ada juga, di beberapa titik, kita disiapkan juga, untuk cuci tangan, ya kan, di tempat-tempat duduk, kita ada rambu, batas-batas duduk, di jalan-jalan, kita ada rambu batas jalan, itu yang memberi, inti yang kita berikan, wisata sehat, wisata sehat, ala lembah hijau, yang konsisten, melaksanakan protokol sehatan, itu berapa lama itu, Pak Minyak, saya lihat kan, saya waktu ke lembah hijau, itu benar-benar, wisata sehatnya itu, bisa dibilang, komplit banget, gitu Pak ya, udah bagus banget, itu persiapannya, berapa lama itu Pak? Ya, dipersiapkan pada saat, kami, apa namanya, kita tidak, boleh beroperasi, seluruh tempat, wisata, dianjurkan, peninu tutup, ya kami bersama-sama, mulai dari level, manager, karyawan, karyawan, dan lain-lain, itu melakukan kerja, bikin marka kaki itu, di chat, di sablon, yang ada di paping-paping itu, ya deprok lah gitu, ya kan, bikin marka jempol, di chat, ya kan, pakai kuas chat itu, lukis, ya kan, itu yang kita melakukan, tidak bisa, tidak melakukan itu, dengan harapan, ya, akhirnya, kan sekarang kepakai, ya kan, untuk sebagai batas jalan, 600, 600 meter jarak, yang ada di dalam itu, semua tercover dengan, simbol-simbol kaki, sebagai, untuk mengingat, batas jarak, itu yang kita lakukan, ya kan, itu, Mbak Hijau itu melakukan itu, padahal waktu itu, belum tahu ya Pak, kalau new normal itu sebenarnya, kapan gitu ya, ya belum tahu kita, kita sama saya belum tahu, dan semua, semua tempat wisata menunggu, semua tempat wisata menunggu, dan, kami, menginisiasi untuk, menghubungkan dengan, pemerintah, dinas pariwisata, dan juga, dari, dengan, Kepolda Lampung, juga, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, beserta stakeholder, dulu di lembah hijau, melakukan meeting, pertemuan, menghadapi, era new normal, untuk tempat wisata, dan pada saat itu, dilakukan juga, mohonkan izinnya, untuk dapat dibuka, pada saat tanggal 6 Juni, semua dilakukan di lembah hijau, titik bukanya itu, tempat-tempat wisata, meetingnya di lembah hijau, kita memfasilitasi, dan, support, itu wisata sehat itu, sudah mulai diterapkan, sejak 6 Juni, pertama kali lembah hijau, itu berdiri ya Pak ya, langsung, eh berdiri buka, maksudnya, itu langsung diterapkan ya Pak, langsung sampai sekarang, nggak pernah, satu hari pun, kosong, karena tagline kami, adalah wisata sehat, lembah hijau, ya kan, mau wisata sehat, ya di lembah hijau, baik jaraknya, karena kita luas, bisa, nggak perlu, berkurumun, nggak bisa berkurumun, juga, ya pasir-pasir, yang disarankan oleh pemerintah, dengan tim COVID, kita penuhi, kita selalu berkoordinasi, kita sering dikunjungi, kita lakukan pembinaan, bahkan, untuk tahun baru ini, kita juga akan melakukan, koordinasi dengan, pihak kepolisian, untuk perizinan, dan tim COVID, karena, liburan akhir tahun ini, tentu diberbeda, ini, liburan, yang pertama, kita masuki, di era COVID, tentu, protokolnya, harus diperhatikan, ya, itu dampaknya, dari wisata sehat itu, sudah terlihat ya Pak, mungkin sudah pengunjung, sudah mengikuti, jaga jarak, sudah cuci tangan, sudah melakukan semua, ya, kita bisa lihat, bahwa, mereka, mereka, membawa anak itu, tidak ragu, pada saat kita, pada buah dibuka, kami rasakan sekali, dengan kita, memberikan tagline, wisata sehat itu, ya kan, memberikan, kerasa nyaman, dan mereka lihat, continuity kita, dalam melaksanakan, desinfeksi, ya kan, dalam berita-berita, yang kita tampilkan, membuat mereka yakin, untuk membawa anak-anak, buah hatinya, keluarganya, mereka kan berpikir, kemana seharusnya perwisata, tempat wisata mana, yang bisa, melaksanakan protokol, sehingga keluarga ini, terlindungi, itu yang diperlukan, ya kan, mereka udah, apalagi, banyak masyarakat, kan sudah cerita, sudah pinter, ya kan, dia, sangat mau nomor satu, untuk kesehatannya, meroteksi untuk keluarganya, enggak mau wisatanya asal-asalan, rame, tapi enggak ada protokol, pulang-pulang rame, ya Alhamdulillah, kita punya data, sampai hari ini, Alhamdulillah, kita, tidak pernah diberitahu, bahwa ada gunungan, yang berasal dari, yang kena COVID, itu berasal dari wisata tempat kita, ya kan, kalaupun ada itu, kita bisa punya data, kita punya, bisa cross check, dengan kita punya data, benar enggak, yang bersangkutan datang ke kita, itulah fungsinya pendataan, ya, Pak, ngomong-ngomong soal, jaga jarak, ya Pak ya, kan di lembah hijau ini, kan ada, water boom, ya Pak ya, nah kalau berenangnya itu, kan gesit ya Pak ya, sana sini, sana sini, itu gimana Pak itu, jaga jaraknya di sana itu, pola hidup masyarakat, informasi, edukasi yang dilakukan, persoalan melalui, berita, dan itu, sudah sangat mengedukasi masyarakat sekali, kita enggak mungkin, berdekatan tanpa kita, menjaga jarak untuk saat ini, yang dulu tidak kita lakukan, kita tidak mungkin, tidak pakai masker, kalau, pada saat ini, dulu tidak pernah kita, pola hidup, kehidupan baru, yang harus dilaksanakan, begitu juga dalam perwisata, ya kan, kita punya rasio nih, kolam kita luasnya berapa, mereka akan mengukur sendiri, mereka akan mengukur sendiri, jarak di kolam itu, dan kita kalau, apa namanya, kita lakukan pembeli, kita setelah ini, kita lakukan pembersihan, desinfeksi, lingkungan, kita semprot, ya kan, obat, treatment, kita, tidak pernah kita lakukan, karena kolam-londang, tanpa treatment, pasti harinya rusak, ya kan, disitu ada kapolit, PAC, dan obat untuk memberikan, PH air itu, menjadi baik, dan air itu menjadi bersih, jernih, ya kan, kapolit, untuk membunuh kuman, ada disitu, ya jadi meskipun di kolam renang, tetap ada ya Pak ya, pasti program, kita sudah mengedukasi, kita juga melalui, kita bisa, setiap hari kita dengan jajet, kita lihat, masalah sekarang sudah, teredukasi dengan baik, teredukasi dengan baik, nah, ngomong-ngomong soal ini Pak, soal wahana rekreasi Pak, wahana-wahana itu, di masa pandemi ini Pak, menurut Bapak nih, yang paling cocok itu tuh, wahana rekreasi itu, yang seperti apa sih Pak, di masa pandemi kayak gini? Wahana rekreasi apapun baik, ya, memang baik, sejauh, memperolehkan protokol kesehatan, ya kan, diberlakukannya protokol kesehatan, dan ditambah juga, pembatasan pengunjung, KPS 50% kita lakukan, kalau di Lomba IJ 50% sekarang kita lakukan, oh pembatasan? ya, tadinya kita bisa satu hari bisa, 6-7 ribu, kita cuma 3 ribu, terima satu hari, 50% kita lakukan, terima, ya kan, kita punya luas 15 hektare, 15 hektare, kalau 2 kali 2, 4, 15 kali 4, masih 4 ribu orang, masih bisa, jadi setiap harinya itu jumlah pengunjung itu, Bapak kurangi 50% dari jumlah yang sebelum ada pandemi, iya, ini imam perintah, yang kita juga perhatikan, yang kita tak hati, jadi Bapak mengikuti aja gitu ya, kita ikuti, kembali ke wisata sehat Pak ya, selain wisata sehat, ada gak sih Pak, inovasi lainnya yang dilakukan oleh Lomba IJ 50% di era new normal ini Pak? ya, saya pikir itulah, inovasi-inovasi tentu dengan meningkatkan fasilitas, kita juga baru tahun ini ada penambahan, apa namanya, seperti Eagle Free Fly, warna Eagle Free Fly, di mana burung dapat, pengunjung dapat menyaksikan, bertunjukan burung lang, terbang bebas, dengan bermain, bisa terbang bebas, bagaimana burung lang itu menyambar mangsanya, itu dapat dilakukan, jadi meningkatkan itu, tapi itu tuh, kursinya berjalan, tetap memperhatikan protokol kesehatan, iya, sejak apa itu Pak ada yang baru itu? kita di 2 di tahun ini, kita udah 2020 ini kita udah baru ada, udah udah sekarang ini udah jalan ya Pak ya, udah jalan, nah Pak, mungkin nih Pak yang nonton ini belum tahu ya Pak ya, ada apa aja sih Pak wisata, apa namanya wisata di lembah hijau ini Pak, selain yang burung tadi itu Pak? ya wisata di lembah hijau ada, wadah tebum, ada wadah tepak ada, kita juga ada panggung musik, kita juga ada, wattage, kita juga ada pemungkar mini tren rumah hantu, juga diri kita ada di taman satwa, beberapa satwa banyak, atau kita peti gajah, bisa lihat gajah, harimau, beruang, rangutan, siamang, dan lain-lain-lain. Juga kita ada dilengkapi bertaman burung, berpak. Belakangan juga kita ada harimau, harimau Sumatera, hasil rescue, dan juga harimau dari Solo, yang kita kawinkan dengan hasil rescue, untuk lebih meningkatkan kualitas kinetisnya, juga ada gajah, Sumatera empat ekor, juga ada pentas kita, hiburannya kita ada puisa foto dengan buru-buru, juga bisa menonton atraksi satwa, juga bisa menonton pertunjukan Eagle Free Fly Show, dan pertunjukan sudah gratis, dengan satu harga tadi. Ini ada yang baru nih, di lembah hijau, ini ada namanya satu harga. Itu berlakunya mulai kapan, dan sampai kapan, dan harganya berapa nih Pak? Satu harga kita tetapkan, tentu lebih ekonomis, lebih agak ada, kita ada pengurangan. Kalau pengunjung tadinya dengan satu harga itu 45, dan 25, sekarang dengan 55 ribu, sudah bisa menikmati berenang dan taman satwa. Berapa tadi? 55 ribu. Oh, ini 55 ribu, sudah masuk, itu masuk. Bisa berenang, bisa taman satwa, kan enak tuh. Iya ya. Ya kan, lebih murah, lebih terjangkau, ya kan? Satu harga kita. Satu harga. Satu kali tiket, tapi dua tempat. Dan lebih murah, ekonomis. Oh, dan ekonomis, sudah free masuk lagi Pak ya? Sudah beri masuk, dan tingkat tunjukin aja, lihat petugas kita akan contring. dan dapat satu kok minuman soft drink. Hmm, nah kurang baik apa tuh ya lembah hijau ya? Udah, dengan 55 ribu Pak ya? Sudah bisa masuk ke lembah hijau, sudah bisa berenang, sudah lihat burung, sudah dapat minum lagi. Minum lagi. Iya kan? 55 ribu. Ini semuanya promo untuk di akhir tahun ini. Oh, kira-kira. Kita berikan satu yang tadinya 70 ribu, kita jual dengan 55 ribu. Kita berikan 5 ribu. Iya kan? Bukannya naik, tapi kita turunkan. Kita mengerti bahwa masyarakat butuh berwisata, kondisi saat ini kan juga kondisi yang kurang menguntungkan. Jadi kita lebih ekonomis lah harganya, supaya lebih terjangkau. Tapi tetap harus, kita perhatikan daya tampung, harus 50%. Jadi kalau mau masuk hitungan 50% datang aja pas pagi-pagi. 50% dari daya tampung, bukan 50% dari harga. Iya, bukan 50%. 5% dari tamung kita terperhatikan protokol kesehatan dan membuat isi pengunjung hanya 50% dari kapal jas normal kami. Yang 70 ribu tadi itu tuh harga sebelumnya, Pak, harga normal ya? Kalau beli, itu kan tadinya 2, 1,40,35,1,25. Oh, tadinya pintu masuk harganya? Iya, satu sendiri. Mereka ada di satu-satu. Kita sekarang bergabungin satu tiket aja. Oh, iya. Jadi lebih hemat. Lebih hemat. Itu sampai kapan nih, Pak? Sampai akhir Desember? Sampai akhir Desember. Tengah 1. Mulai tanggal 1 Desember sampai akhir Desember masuk lembah hijau cuma Rp55.000 bisa berenang, bisa wisata di taman satwa. Bisa menikmati wadubung, bisa masuk tahan saat-saat teman satwa. Di taman satwa sudah dapat gratis 3. Satu menaikkan atriks atriksis satwa, menyaksikan EGAR Free Fly Show, berfoto dengan buruk, sudah gratis. Memangkan terjangkau. Bisa banyak foto-foto koleksi foto untuk ini. Instagram. Instagram. Nanti kita bikin giveaway deh. Lomba foto mengunjungi yang berwisata dan mengambilkan foto kunjungannya, upload ke sosmed, kita nanti kasih hadiah. Kapan itu Pak? Nanti kita ikuti aja sosial medianya lembah hijau. Lembah hijau ID dan Taman Satwa lembah hijau. Ikuti terus. Nanti ada informasi-informasi yang kita masukkan di situ. Nah, jadi kepoin terus ya Instagram ya. Pak, kalau untuk karyawan Pak, untuk karyawan di lembah hijau sendiri Pak, bagaimana sih Pak aktivitasnya selama di New Normal ini? New Normal tetap berjalan baik ya. kita ada penyesuaian, kita ada penyesuaian tentang jam masuk dan dengan kondisi yang kemarin sempat off, kita lakukan 50% kerja, tapi kita tidak mengurangi mengaturan jam kerja saja, membagi. Supaya bisa jalan semua, usaha yang berjalan, karyawannya bisa bekerja, bisnisnya harus kita tingkatkan supaya bisa normal kembali. Jadi tidak ada PHK ya? Tidak, kita tidak ada PHK. Palingnya yang karyawan lepas, yang tidak bisa kita perpanjang, ya kita harian saja. Tapi karyawan lain berarti sistemnya sif-sifan ya Pak? Sif-sifan. di mana-mana sekarang ini sif-sifan. Jadi mereka itu untuk menghindari mereka berkerumun juga ya Pak ya sebenarnya ya? Berkerumun. Nah Pak, gimana sih Pak harapan Bapak untuk wisata di Lampung ini, khususnya di Lembah Hijau, ke depannya? Ya, Lembah Hijau ke depannya tentu kita berharap ya, bisa berkembang dan meningkat, tentu kita menyesuaikan dengan tentu tanjaman ya kan, di mana kondisi saat ini pandemi juga harus merupakan hal penting yang kami perhatikan dan juga kita ikuti dengan arah pemerintah termasuk COVID-19 supaya menjaga melindungi tamu-tamu yang berkunjung untuk sehat, supaya sehat. Yang kedua juga nanti terhadap pemerintah, kita berharap tentunya setelah pandemi ini melanda, tentu perlu recovery. Pada setelah recovery ini anda ada dua, menelaksanakan progres dengan baik, yang setelah selanjutnya kita berpromosi. Banyaknya pemerintah dapat melakukan promosi, dapat melakukan promosi dan memberikan apa namanya, terus terobosan-terobosan pemasaran ke beberapa titik yang efektif mungkin ke Palembang, ke Jakarta, ke Bandung, kan banyak tubis dari Bandung setiap hari ada, kita berpromosi ke sana supaya orang datang. Ke Palembang kan banyak tuh, kita tingkatkan, Bengkulu yang tertangkap atas dengan kita, kita promosi ke sana, sehingga pemerintah bisa mengawali itu semua. Juga selanjutnya kepada pemerintah daerah kita berharapkan ada stimulus, stimulus pajak, atau apa namanya, ya kan, stimulus, PBB, kita berharap kita dapat 35 persen, mudah-mudahan Pak Herman lihat ini, kalau bisa jangan 35 persen lah. Yang bayarnya 35 persen aja, jangan diskonnya 35 persen berat di saat ini. Kita kan juga harus pikir, harus hidup, kewajiban kita terhadap karyawan, kita harus kita perhatikan, biaya produksi, lain-lain-lain. Kita juga masih, bertahan sebagai investor yang ada di Lampung, yang harus meningkat, biaya-biaya lain. Pemerintah dengan COVID ini harus berikan sentif, supaya kita bisa survive, dan bertahan dengan pandemi ini. pandemi ini. Oke Pak, sebelum saya tutup, ada yang mau Bapak sampaikan lagi Pak? Oh iya, sehingga banyak-banyak nih. Mendoa restunya aja, saya mendoakan mudah-mudahan, pemirsa Tribun TV, sehat-sehat semua, tetap menakarakan protokol kesehatan, menjaga jarak, mereka masker, menciptakan tangan, dan tidak berkerumun, kita sehat, nanti kalau berwisata, berwisata lah ke tempat yang memperhatikan protokol kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Tentu teman-teman usaha, tentu harus perhatikan juga, protokol kesehatan, jangan sampai kendor, protokol kesehatan hangat, diperlukan pada saat ini. Oke Pak Irwan, terima kasih banyak ya Pak Yard, suatu waktunya Pak Yard, sudah meluangkan waktunya, datang ke sini, di tengah kesibukan. Terima kasih sekali, semoga sehat terus ya Pak Yard. Amin, amin, sama-sama Pak Dini, sukses juga terus untuk Tribun TV. Iya, oke Tribun Or, sudah ada obrolan kita bareng Pak Irwan, semoga obrolan bermanfaat, sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.